Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Kali ini Kita akan menindaklanjuti Setelah video yang sebelumnya Tentang Cara ketiga Kembaruan aplikasi Daportik Versi 2020A Menggunakan Full Installer Disini tertulis Sekolah yang berhasil melakukan Sinkronisasi Menggunakan aplikasi Daportik versi 2020 Atau setelah menggunakan FAT aplikasi Daportik versi 2020 Diwajibkan Melakukan install ulang Menggunakan aplikasi Daportik Versi 2020A Installer Guna mencegah kemungkinan adanya Fakt yang tersisa dari versi sebelumnya Jadi video sebelumnya Kita bahas Menggunakan FAT aplikasi Daportik Versi 2020A Nah sekarang Kita akan melakukan install ulang Menggunakan Installer Dari aplikasi Daportik versi 2020A Sebelumnya Kita bisa unduh dulu Installernya Nah ini ya Installernya Kita unduh dulu Oke Nah jika sudah diunduh Nah coba kita langsung Install Administrator Langsung install Saja dulu Oke Nah Apabila ada muncul seperti ini Aplikasi Daportik Sudah pernah Terinstall Gunakan Updater Membaharui aplikasi Anda Jangan diinstal ulang Sebelum melakukan Sinkronisasi Nah Intinya Jika sudah melakukan Sinkronisasi Baik menggunakan Aplikasi Daportik versi 2020A Ataupun Menggunakan FATS Yang ada di video kita sebelumnya Nggak apa-apa Kita install ulang Alias Kita hapus dulu Aplikasi Daportik Sebelumnya Baru bisa install Yang baru Menggunakan Daportik 2020A ini Kalau Belum melakukan Sinkronisasi Ditakutkan Nanti Menyebabkan Data Yang sebelumnya Hilang Kan sayang banget ya Oke Mari Karena Daportik ini Daportik saya Masih Terinstall Maka dari itu Kita Uninstall dulu ya Atau Dicopot dulu Oke Masuknya ke Control Panel Ya Ini Aninstall program Ya Ini Langsung saja Kita install ya Intinya Sebelum Aninstall ini Rekan-rekan Sudah harus Sinkronisasi Berlebih dahulu Kita langsung Hapus Semuanya Kita langsung Hapus Semuanya Oke Kita tunggu Sebentar ya Bukan-bukan Nah Ini Untuk Melengkapi Proses Daportik Komputer Anda Harus Dimulai Ulang Atau Kita Restart Dulu ya Rekutiknya Teman-teman Oke Semua Kita Restart Dulu Kita Sudah Restart Lepot Pato PC Kita Langsung Saja Kita Langsung Install Yang Dacodic Full Installer Versi 2020 A Oke Langsung Saja Kita Install Langsung Saja Kita Ikuti Langkah Langkah Ini Bisa Bisa Ini Lampus Oke Lanjut Pasang Kita Tunggu Sementara Teman-teman Tunggu 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 Teman-teman Tunggu Sebentar Lagi Selesai Selesai Langsung Juga Terima Juga Selesai Ini Ada TOстрой nanti kita harus download reveal dahulu di web dapotik deskripsinya ya yang di web resminya kita unduh prefernya dulu saya juga langsung yang ke online saja oke hasilkan password dan kode registrasinya ya sama seperti dapotik yang sebelumnya kita sudah langsung submit ya kita tunggu registrasinya ya tunggu registrasinya sampai berhasil masih kita tunggu sampai proses registrasi berhasil jadi sekali lagi ya bagi yang sebelumnya sudah sinkron atau hasil sinkronisasi menggunakan aplikasi dapotik versi 2020 atau yang lama ataupun juga menggunakan versi pad aplikasi dapotik yang 2020a lalu setelah itu kita install ulang aplikasi dapotiknya lalu kita hapus semuanya dapotiknya dan install yang baru menggunakan menggunakan aplikasi dapotik full installer versi 2020a ya saya sudah berhasil ya registrasinya oke kita langsung masuk lagi ke aplikasi dapotik yang baru atau yang versi 2020a oke ya ini sudah yang baru ya versi 2020a ini perbaikan-perbaikannya oke nanti jika ada masalah di versi yang baru ini kita akan bahas di video selanjutnya ya semoga aja tidak ada masalah dan lebih meringankan beban kita sebagai faktor untuk mengisi data-data yang seharusnya kita isi dengan kewajiban kita untuk mengisi data di aplikasi dapotiknya oke datanya tidak ada perubahan ya ini nya sama semua karena kita memang sebelumnya harus sinkronisasi dulu jadi data terakhir tetap sama dengannya data sekarang walaupun sudah di perbarui ya oke sekian dari saya semoga bermanfaat tetap semangat bergeoperator salam satu data terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.